Oke teman-teman, ketemu lagi dengan kami di channel Dinsayari Family Hari ini kita akan jalan-jalan ke salah satu kabupaten kepulauan di Sulawesi Tenggara Tepatnya di kabupaten kepulauan Wakatobi Nah, kita lihat Yang pertama adalah pulau yang paling besar adalah pulau wangi-wangi Dari pulau wangi-wangi, kita bisa melihat kepadatan penduduknya Terlihat dari maps ini banyak rumah di sana Ya, kita lihat perkembangannya luar biasa Dulu tak sepadat ini ya teman-teman Sebelum ini terjadi sebuah pemekaran kabupaten Dan sekarang sangat padat sekali Kemudian kita akan lihat Kita akan menuju ke salah satu pulau terdekatnya Nanti yaitu pulau Kaledupa Jarak antara wangi-wangi dan Kaledupa adalah 43 km atau 24 mil laut Nah, di sini ibu kotanya itu adalah Ambewa Kaledupa juga sekarang sudah terbagi menjadi beberapa kecamatan Oke, di sini ada pulau yang sangat terkenal Namanya Pulau Hoga Pulau Hoga silakan versing lebih jelasnya Kemudian kita menuju ke Pulau Tomia Jarak Pulau Tomia dari wangi-wangi Yaitu 72 km atau 40 mil laut Di Tomia lebih terkenal ada resort Atau Wakatobi Depresor Tepatnya ada di Onemoba Di Tomia juga ada sebuah pulau kecil yang sangat terkenal Di tengah-tengah karang laut Namanya Pulau Sawal Kemudian selanjutnya kita akan menuju ke Binongko Jarak Binongko dari wangi-wangi adalah 101 km atau 56 mil laut Nah, teman-teman Di sini juga banyak tempat-tempat terindah di Binongko Nah, Binongko juga ini terbagi menjadi dua kecamatan Tomia pun sama Terbagi menjadi dua kecamatan Kemudian Kaledupa juga terbagi menjadi dua kecamatan Wangi-wangi pun terbagi menjadi dua kecamatan Oke, teman-teman Tapi bukan itu yang kita akan bahas hari ini Yang kita bahas adalah bagaimana perjalanan dari wangi ke Tomia Oke, pada video kali ini kami akan menerima perjalanan speedboat Kalimantan Ini namanya perjalanan Kalimantan Menuju ke Tomia dari wangi-wangi Seperti biasanya, laut dari wakatobi ini terhubung langsung dengan laut bandar Sehingga kalau di musim-musim tertentu Ombaknya sangat luar biasa dan sangat ganas Hari ini perjalanannya sedikit teduh Jadi tidak terlalu berombak, teman-teman Tapi biasanya di musim-musim tertentu Musim barat dan timur pun tetap kena ombaknya luar biasa Maka perjalanan pun bisa ditempu dengan waktu selama satu jam Atau bahkan bisa lebih Bisa satu jam setengah dari wangi-wangi menuju ke Tomia Oke, mari kita saksikan video berikut Sebagai gambaran perjalanan dari wangi-wangi menuju ke Tomia Atau dari Tomia menuju ke wangi-wangi Oke, teman-teman Selamat menyaksikan Semoga menjadi Keinspirasi teman-teman semua Untuk bisa jalan-jalan ke wakatobi Dan bisa mengetahui bahwa di wakatobi Ada transportasi yang memudahkan antar pulau Baik itu dari wangi-wangi menuju ke Tomia, Kalidupa, dan Binongo Olehnya itu Semoga Wakatobi semakin maju Baik di transportasi lautnya Karena emak masih yang dapat terima Sekarang sudah ada Ferry yang dipersiapkan Untuk melayani rute Wangi-wangi Kalidupa, Tomia, dan Binongo Oke, teman-teman Selamat menyaksikan Buka terima Hidup itu haruslah berjalan Bukan sendiri Tanpa teman-teman Hidup itu haruslah bergerak Bukan berdiam Nanti kau terinjak Beranjaklah Bergeraklah Dari kesepian Dari kesepian Hidup itu haruslah seimbang Dan harus pintar menimbang rasa Hidup itu haruslah bersama Bukan sendiri menikmati surga Bergeraklah Bergeraklah Beranjaklah Setapak Setapak Hidup itu haruslah bersama Bukan hanya keras Bukan hanya keras Untuk berdebat Hidup harus saling menghargai Bukan hanya untuk menang sendiri Bergeraklah 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 Di hati sendiri Hidup itu haruslah seimbang Dan harus lalu menimbang rasa Hidup itu haruslah bersama Bukan sendiri menikmati surga Ya hidup itu haruslah seimbang Ya hidup itu harus menimbang Saling menjaga Saling merasa Janganlah sendiri Ya hidup itu haruslah bersama Ya hidup itu harus menimbang Jika kita hanya melangkah sendiri Tanpa melihat Menikmati surga Hidup itu haruslah bersama Sampai jumpa